. Kisah ini tentang seorang pria yang mendapat hidayah setelah hancurkan masjid. Pria ini terlahir dengan nama Balbir Singh di India. Ia merupakan salah seorang pelaku perusakan Masjid Babri beberapa tahun silam. Tepatnya pada tanggal 6 Desember tahun 1992. Masjid Babri sendiri berlokasi di kota Ayodhya, India. Masjid ini memiliki sejarah yang panjang. Menurut Prasasti, konstruksinya berlangsung di tahun 1528 atau 935 Hijriya atas perintah Kaisar Mughal Babru. Namun, lokasi berdirinya menjadi pusat perselisihan umat Hindu dan Muslim sejak abad ke-18. Hal ini karena umat Hindu meyakini bahwa disanalah tempat kelahiran Dewa yang sangat diagungkan oleh umat Hindu yaitu Dewa Ram. Oleh sebab itu, aktivis Hindu dari Parisat Hindu ultranasionalis bertekad menghancurkan masjid yang ada di atas tanah tersebut. Lalu, membangun kuil atas nama Dewa Ram di lokasi tersebut. Keberhasilan misi ini sontak membuat mereka mendapat perlakuan seperti layaknya pahlawan di kalangan umat Hindu. Namun, hal ini ternyata tidak bertahan lama pada Balbir Singh. Ia berkata bahwa mereka memang dianggap seperti pahlawan oleh masyarakat. Namun, reaksi keluarganya sangat mengejutkan. Ternyata keluarganya justru menunjukkan kekecewaan terhadap apa yang ia lakukan. Ia kemudian menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, dan ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan penyembuhan, untuk menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan. Singkat cerita, dalam perjalanan ini, Singh bertemu dengan seorang ulama bernama Maulana Kalim Sidikui, di Musafarnagar. Singh kemudian mulai mempelajari Islam, dan memutuskan untuk menjadi muhalaf pada tanggal 1 Juni tahun 1993. Ia mengatakan bahwa setelah ia masuk Islam, akhirnya ia mulai merasa lebih baik. Tak hanya itu, pria yang sudah berganti nama menjadi Muhammad Amir ini juga berupaya untuk membangun 100 masjid. Hal ini ia lakukan untuk menebus dosanya yang pernah menghancurkan sebuah masjid sebelumnya. Masjid pertama yang ia bangun bernama Masjid Madinah dan berlokasi di Haryana. Sayangnya, Muhammad Amir meninggal dunia sebelum sempat menuntaskan mimpi tersebut. Di tahun 2021, ia menghembuskan nafas terakhir setelah membangun 91 masjid. Namun, 59 masjid diantaranya masih dalam tahap pembangunan. Demikianlah sepenggal kisah inspiratif tentang seorang muhalaf yang mendapat hidayah setelah menghancurkan masjid. Semoga bermanfaat.